Di dunia wisata selam, keberadaan spesies hiu paling dicari karena memberikan sensasi tersendiri saat melihatnya. Fenomena penangkapan hiu secara masif di perairan tanjung luar Pulau Lombok sangat disayangkan oleh para pelaku wisata selam, khususnya di daerah Gili, Trawangan. Ironis ya, padahal kita di satu sisi dengan satu pulau yang sama, di satu daerah kita berusaha untuk meningkatkan hiu karena hiu juga merupakan objek para wisata dalam arti bisa dibilang kalau emang udah diver, itu pengennya lihat apa sih hiu gitu. Wisata hiu di Palau, sebuah negara kecil kepulauan di Samudera Pasifik, bernilai 180 miliar rupiah setiap tahun. Di Maladewa, wisata hiu bernilai 380 miliar rupiah setiap tahun. Wisata hiu di Indonesia juga memiliki ruang untuk tumbuh yang tidak kalah besarnya. Jadi bisa dibayangkan harga daging hiu per kilo itu hanya 8 ribu sampai 20 ribu saja per kilogram. Kalau hidup dia itu bernilai sekitar 1,8 miliar per tahun. Regulasi yang mengatur perlindungan hiu di Indonesia baru terpusat pada penetapan status ikan hiu paus sebagai jenis ikan yang dilindungi. Sementara larangan untuk penangkapan ikan hiu, parimanta dan jenis-jenis ikan tertentu baru resmi dimiliki oleh Pemda Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Kita bicara perampokan, kita bicara eksploitasi gila-gilaan, kita bicara laut yang tidak terlindung, kita bicara aset, aset kita lah depan mata kita gitu. Ibaratnya bukan lagi jamannya untuk jadi konsumen yang sekedar pasif dan mau aja gitu-gituin dibodoh-bodohin sama pasar. Persoalannya tidak mudah bagi kita. Kenapa? Karena ini menyangkut perut, ini menyangkut mata pencaharian. Yang ketika ada satu regulasi menentukan itu, kalau tidak alternatif jalan pemecahannya, ya jelas mereka akan berontak. Manusia yang biasanya tinggal nangkap sekarang tidak boleh. Berarti harus ada alternatif lain. Menurunnya populasi hiu di Indonesia dapat dijumpai di Pelabuhan Pulau Jawa. Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, jenis ikan hiu masih ditemukan kendati memang bukan merupakan tangkapan utama. Lain halnya di Banyuwangi, Jawa Timur, di mana jual beli sirip ikan hiu telah turun drastis hingga 85 persen. Menurut nelayan, sepinya pembeli merupakan efek dari himbawan untuk tidak menangkap hiu. Sudah saatnya, Indonesia memiliki keberanian dalam upaya konservasi hiu. Di sisi lain, kepentingan nelayan juga harus diperhatikan demi terciptanya keseimbangan antara manusia dan alam. Praktik perburuan hiu terjadi akibat bentuk keserakahan segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab. Eksploitasi hiu bisa dicegah dengan adanya edukasi di level nelayan, pebisnis maupun konsumen sebagai penikmat hasil. Dan yang penting, harus ada hukum yang jelas yang mengaturnya. Lestarinya alam merupakan kewajiban dari semua pihak agar anak cucu kita masih bisa menyaksikan kehidupan hewan hiu di habitat asalnya, Bukan di buku atau museum belaka. Saya Zaki Arvan bersama tim Realitas, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!